Intro Jakarta, 21 Februari 2014 Pasca Banggir Tim Gabungan Menggelar Poging Masal Guna menghadapi berbagai penyakit Pasca Banggir TNI AD bekerja sama dengan Temkot Jakarta Selatan serta Yayasan Agung Kodomorolen melakukan aksi Poging Serentak dan Bakti Sosial yang dibuka secara simbolis di lapangan gelanggang olahraga Kelurahan Pengadakan Pancoran Jakarta Selatan Wakasat Legen TNI M Munir mengatakan kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk mencegah penyakit Pasca Banggir Salah satunya penyakit yang cukup berbahaya adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD Sebenarnya dilaksanakan di seluruh Kodim yang wilayahnya terkena banggir untuk di TNI AD ini dilakukan karena salah satu wilayah yang terdampak banggir cukup parah katanya saat Poging dan Karya Bakti TNI Serentak Pasca Banggir di wilayah Provinsi DKI Jakarta Jumat 21 Februari 2014 Wakasat Legen TNI M Munir melanjutkan dalam kegiatan ini melibatkan seluruh unsur Kodim Pemprog DKI Jakarta dan komponen masyarakat lainnya jumlah personel yang diturunkan ada 2.500 dari TNI AD TNI AL ada 100 personel 1.400 komponen masyarakat dan 700 personel Pemda jelasnya namun tidak menutup kemungkinan di lapangan personelnya bertambah sementara Wali Kota Jakarta Selatan Samsudinur menegaskan di Jakarta Selatan sendiri beberapa wilayah terdampak banggir dan memang menjadi prioritas utama dalam pencegahan penyakit taska banggir ada di Bukit Duri pengadekan Rawajati Tangging Barat dan Jagakarsa tegasnya untuk penjagaan sendiri pihaknya juga sudah memerintahkan lelah-lelah untuk segera melakukan poging dan pencegahan lainnya Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Din Ermawati menutupkan sampai saat ini dari data Dinkes DKI ada 2 orang yang meninggal dunia akibat DBD satu di Jakarta Barat dan satu di Pasar Minggu Jakarta Selatan keduanya usia dewasa dan meninggal di rumah sakit karena kondisinya sudah cukup parah dari data yang dimiliki sampai saat ini ada sekitar 1168 orang yang dirawat karena DBD sebetulnya sudah tinggi dengan poging serempak kita akan evaluasi harapkan bisa turut sampai saat ini ada 35 kelurahan mulai hari ini atau kemarin dilakukan di 53 RW Sikara Serentak Pegasnya Wakil Direktur Utama Agung Podomoro Len atau APL Arisman Wigagia menegaskan pihaknya melalui yayasan APL menyerahkan bantuan berupa dana tunai untuk kegiatan tersebut pemberian dana tunai dimaksudkan karena keperluannya masing-masing wilayah yang berbeda pada prinsipnya kami membantu pengidiaan dana karena pihak TNI, AD dan Pemprov yang lebih tahu di kesempatan yang sama TNI, AD menyerahkan sembako kepada warga yang bermukim di pengadakan Jakarta Selatan sehubungan dengan pelaksanaan karya pakti ini selalu selaku kepala staf angkat anggara dan selaku pribadi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Gubernur beserta kursus FKPD TNI Jakarta semoga kegiatan karya pakti ini dapat dilaksanakan dengan aman lancar dan sukses kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini berdua kebaikan mendapatkan berkah dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa serta benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di wilayah ini kita bersama-sama untuk menciptakan Jakarta yang sehat terutama karena kesehatan itu menurut saya merupakan modal utama untuk kita melakukan segala aktivitas kita mewujudkan kebersihan lingkungan di daerah Pasca Bandir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi penyemprotan yang hidup di wilayah Jakarta ini kegiatan karya pakti adalah implementasi nyata dari pembinaan teribrial yang merupakan bagian dari salah satu tugas pokok TN wilayah keruhan pengadikan kecamatan pancorat serta para prajurit TN PNS TN Angkatan Terat yang saya cintai karena kesehatan itu menurut saya merupakan modal utama pencana tersebar di berbagai wilayah di kelokan-kelokan kemudian di relung-relung kodongan-kodongan bangunan bisa-disa dan sebagainya untuk itu marilah kita sama-sama untuk kompersikannya disamping sesuai dengan riwayat beberapa tahun terakhir sama pemerintah Kota Janger Selatan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah menyempatkan diri dan meluangkan waktunya serta mencurahkan perhatian dan pikirannya untuk mereka-mereka yang saat ini setelah menghadapi satu musibah yaitu musibah banjir tidak banyak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini selain ucapan terima kasih menggunakan-mudahan satu niat kita bersama satu langkah kita bersama dalam rangka menangani pasca banjir ini mendapatkan janjaran yang setimpal dari Allah dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh Jakarta Selatan sekarang inilah yang dapat kami sampaikan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta Selatan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami dan masyarakat Jakarta Selatan kegiatan 4B di seluruh wilayah Kudam Jaya yang dilaksanakan oleh 8 Kodim bekerjasama dengan Pemda DKI kemudian wali-wali kota dan berapa rumah yang kira-kira di seluruh rumah di wilayah sini tadi dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan itu ada berapa puluh puluhan di seluruh rumah nanti dari rumah ke rumah itu kita untuk kerjasama sendiri untuk pembersihan wilayah pasca pembersihan kita kurve-kurve pembersihan sampah-sampah sosialisasi masyarakat agar menghimpul kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan masing-masing kemudian sadar agar sehatan itu penting kalau sakit dan bisa melakukan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.